Empat kontroversi Robi Burba diduga bukul pelayan restoran hingga viralkan Satpam Plaza Indonesia. Robi Burba tengah menjadi sorotan setelah memviralkan seorang Satpam yang bekerja di Plaza Indonesia karena memukul anjing dalam sebuah video rekaman amatir. Setelah diselidiki lebih lanjut, muncul peraduga tak bersalah dari CCTV di lokasi. Satpam Plaza Indonesia tersebut diduga memukul anjing untuk menyelamatkan anak kucing yang akan diserang. Terlanjur viral, Satpam Plaza Indonesia tersebut kabarnya dipecat. Robi Burba lantas didesak untuk meminta maaf karena telah menghilangkan pekerjaan orang tak bersalah. Selain soal video viral Satpam pukul anjing, berikut deretan kontroversi Robi Burba selama berkarir di dunia hiburan. 1. Robi Burba pernah ngamuk dorong pelayan Lestero Pada 2021, video yang merekam pria diduga Robi Burba mendorong pelayan wanita di sebuah restoran jadi viral. Tuguh pelayan yang didorong sampai berbentur pakar pembatas. Bukan hanya mendorong, pria tersebut juga sampai mencacimaki pelayan wanita tersebut. Robi Burba lantas menuai reaksi geram warganet hingga mendapat julukan Kang Dorong. Robi Burba pun membenarkan apabila pria dalam video viral itu memang benar dirinya. Namun bukan betulan, Robi sengaja membuat video itu untuk sosial eksperimen. Melalui video tersebut, Robi Burba ingin menyampaikan nasihat kepada para selebriti. Apabila segala perilaku, mereka akan disorah dan bisa viral melalui akun-akun gosip. Oleh sebab itu, Robi Burba ingin para selebriti selalu hati-hati agar tidak viral. Atas kesalahpahaman tersebut, Robi juga telah memaafkan netizen yang menghujatnya. 2. Robi Burba saling sindir dengan Roy Kiyoshi Robi Burba dan Roy Kiyoshi mulai bekerja sama untuk acara karma. Namun pada 2018, Robi mendadak mundur dan melepar sidiran yang diduga untuk Roy melalui media sosial. Kabarnya, Robi Burba dan tim produksi dibuat kesal karena Roy Kiyoshi suka mengambil cuti yang se-enak hati. Saat Roy merespon tak mau membalas sindiran sahabat atau komentar haters, Robi mendudingnya playing victim. Pada akhirnya, Robi Burba dan Roy Kiyoshi berbaikan melalui keakraban yang ditunjukkan dalam acara Indonesian Television Awards di tahun yang sama. Robi Burba dituding gay Sejak 2019, dugaan apabila Robi Burba penyuka sesama jenis alias gay sudah ramai dibicarakan. Kepada Melanie Ricardo, Robi mengaku kesal digosipkan demikian. Namun menyadari apabila gosip gay bukan hanya menimpa dirinya, tetapi juga kepada artis-artis yang sudah menikah sekalipun. Robi Burba berusaha memaklumi komentar-komentar netizen. Robi Burba merasa wajar apabila netizen berpikir demikian karena ia belum menikah di usia kepala tiga. Padahal Robi tak kunjung menikah karena kriteria dari orang tua yang cukup sulit, yaitu wanita muslim berdarah batak. Kini ketika ramai kasus video satpam memukul anjing, dugaan Robi Burba adalah penyuka sesama jenis kembali ramai dibahas di platform X. Empat, Robi Burba ogah meminta maaf kepada satpam yang diviralkan. Postingan Robi Burba yang memviralkan video seorang satpam Plaza Indonesia memukul anjing cukup banyak menuai atensi dari rekan-rekan artis maupun warganet. Bahkan postingan Robi Burba lah yang pertama kali mendapat perhatian Plaza Indonesia. Pada akhirnya, satpam bernama Nasarius tersebut dipecat pun Plaza Indonesia memutus kontrak dengan vendor terkait. Namun video CCTV mengungkap fakta lain bahwa Nasarius memukul anjing yang akan menyerang anak kucing. Karena terlalu terburu-buru menyimpulkan, Robi Burba dan pihak Plaza Indonesia didesak meminta maaf. Bukannya minta maaf, Robi Burba malah mengancam akan melaporkan netizen yang berkomentar kurang baik tentangnya. Nikita Mirzani sampai ikut mendesak Robi agar minta maaf. Pada akhirnya, postingan Robi Burba mengenai satpam yang memukul anjing sudah hilang dari akun Instagram pribadinya pada Minggu 9 Juni 2024. Sayangnya, Robi belum juga meminta maaf. Itu dia sejumlah kontroversi Robi Burba yang kini sedang disorot berkaitan dengan video spiral sahabat pukul anjing. Bagaimana pendapatmu? 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 Terima kasih.